Halo gamers, kembali bersama gue, Analan Guys, dan gue masih main game Among Heroes Fantasy Samkok ya Nah di video kali ini gue akan membahas mengenai hero-hero way yang menurut gue tuh bagus banget untuk duel spesialisnya ya guys ya Dan juga mungkin untuk PV, P juga ini kepake banget ya, ini setelah gue baca-baca coy Ini hero gila menurut gue, ini hero bener-bener gila.com, oke kita akan bahas siapakah dia Nah mungkin sebelumnya ya guys ya, disini tuh gue jujur mau nanya ke kalian, bagi kalian mungkin ngerti cara ngeliat ini ya Di mana, nih hero-hero tersembunyi coy, si Mai ini memang disini kan wish recruitment ya Event has ended, gue gak tau ini sudah berakhir atau memang nanti ada ke depannya, seperti itu gue gak tau Tapi disini pun kalian bisa dapetin nih 0,1%, oke jadi bagi kalian yang udah dapet, gue udah searching-searching disini ya Di ranking, ini rata-rata juga hero-hero yang top spender-nya juga belum ada coy Si Mai, terus anaknya si Sugeliang ya, Sugeguo, ya disini jadi ada 4 hero rahasia nih guys Ada 4 hero rahasia ya, kalau kalian lihat disini nih ada si Si Mai, ini memang udah pasti strategis terkuatnya Wei Ya bagi kalian yang debat sejarahnya, disini ada si Zugeguo, ini harusnya mungkin Zugeliang ya, bukan Zugeguo ya Nah ini Zugeguo ini kayaknya anaknya Zugeliang mungkin nih, ya namanya soalnya ada Zuge-Zuge-nya juga tuh Nah disini ada si Luxun nih, ini Luxun memang general yang kuat, tapi menurut gue kayaknya lebih bagus Kalau secara sejarah ya, tanpa kutip, itu lebih bagus Zouyu sih dibanding Luxun ya Dan di Han ini ada si Jiasu ya, ini memang udah terkenal lah, dia memang nomor satunya ya, strategis nomor satu dari Han Oke, nah ini tapi kita kegembang, gue gak bisa lihat masalahnya nih Resenya itu disini, di warrior, kalau kita lihat di galeri nih, dia belum muncul coy disini coy itu Su juga belum ada, si itu ya, si Sugeguo, ini juga disini belum ada Luxun Dan disini juga belum ada Jiasu, oke sekarang gue akan bahas mengenai hero-hero Wei ya Disini ada beberapa hero Tapi Wei ini itu memang spesialis rage draining ya, alias itu ngilangin rage-nya musuh Jadi membuat musuh lu itu lebih susah untuk keluarin ultimate, seperti itu ya Nah kita akan coba bahas dulu dari Zizang Liao yang masuk ke tier SSSSSSSSSS ya ini ya Steel Covlery, ini ya kalau yang bagi kalian yang lihat video gue sebelumnya Tier list dari yang developer note itu, itu isinya semuanya general coy Anjir itu kayak kagak mikir sih dia bikinnya, mungkin nanti kan gue coba bikin tier list tersendiri Yang menurut gue tuh bisa dioptimalin baik untuk PvE atau PvP ya, seperti itu ya guys ya Nah sekarang Zizang Liao nih, Steel Cavalry ultimate-nya dia nih ya Terus 80% ke front row enemy, dan dia ini scaling dari rage-nya dia yang ada nih Kalau misalnya rage-nya dia banyak, ya akan makin pedas ya disini Tapi memang mesti di atas 1000 ya, rage-nya ya Nah disini nih, 0,5, nambahnya tuh Gue gak tau nih disini 0,15% apa 150 apa ya, ini soalnya masih error nih Ya masih error nih Lanjut disini assault, deal 125 damage ke enemy, dan juga bisa ngurangin 90 rage-nya musuh Oke, 50% Jadi dia ngurangin rage-nya musuh, nambahin rage-nya ke diri dia sendiri tuh 90 rage, jadi nyolong intinya ya Mana burn, kayak di dota gitu ya magina Cuman magina gak dapet mana, ini dapet coy GG kan Nanti di spesialnya ini dia kalau bunuh musuh, dia otomatis langsung dapet 500 rage, oke Nah kalau nanti di spesial yang paling mentoknya ini di 10, setiap dia hit musuh, dia akan dapet 8% damage bonus Bisa up tuh 40, jadi stack-nya 5 kali ya Jadi dia memang spesialis damager nih Armamentnya kita lihat Kalau dia bunuh, dia langsung dapet 25% damage bonus Stacking ketiga, bisa tambah 76% Damage gila coy, ini di stacking coy Dari damage, 30% damage bonus bisa stack 90% Dari sini nambah, dari sini nambah, dari sini nambah Dari sini nih, sama sini Wah gila, pantes dibilang sakit ya Tapi memang bukan duel spesialis sekali lagi ya Untuk di territory war nih, ya bagus kalau memang lu bintangnya tinggi sih Lalu ada si Gojia disini ya, ini juga sama Ini ke background enemy Nah ininya lumayan gede, ini 130% juga Disininya kalau kita lihat, for every enemy not a fat rage skill Increase skill change 20% Jadi yang gak kena rage skill itu bisa kena rage skillnya 20% dari dia nih Casting rage skillnya juga restore 250 rage ke dia Mana lah intinya ya, MP gitu ya Armamentnya reduce target defense Dan juga kalau nginflik rage skill ke musuh, dia akan restore 250 rage Jadi memang Wei ini khusus spesial ngurangin rage musuh Banyakin rage temen-temen atau rage hero-heronya ya Seperti itu Zanglio Gojia Lanjut ada si Chaopi nih Ini alchemist tipenya ya, alchemist, ini kocak ya Heaven Usurper Oke, disini 170% front row enemy, restore 250 rage ke friendly warrior yang highest attack Jadi hero kalian yang attack yang paling gede itu akan dikasih 250 rage Setiap si Chaopi ini ultimate Dia damage-nya nih ke front row enemy Di skill 1-nya ini 65% magic damage ke front row enemy juga sama Dan juga bisa 45% change, reduce target 250 Wow, lumayan banget cuy kalau pas kena Kita lihat warrior talentnya di 8 bintang dia casting rage skill Restore all friendly warrior Kecuali yang highest attack Jadi semuanya akan ke dapat 250 nih Kalau ini kan udah pasti soalnya ngasih nih Ngasih ke highest attack Yang ini nih kalau udah bintang 8 setiap di ultimate Dia akan ngasih ke semuanya Kecuali highest attack ya Ininya kasih ke semuanya lah ya Karena kan skillnya dia sendiri tuh kasih ke highest attack 250 Armamentnya Di rank 25 rage skill 30% not consume any rage cuy Jadi dia bisa ultimate berkali-kali nih Oke-okean tapi memang 30% ya Dia ultimate tanpa pake rage-nya cuy Wajah GGWP GGWP guys Lanjut Chao-Chao Ini hero yang digadang-gadang cukup bagus ya Karena memang ultimate dia ke all enemy Ngeraduce defense musuh juga In addition Warrior ini juga dapet 250 rage lagi cuy Jadi lebih cepet ultimate-nya Ini gebuk ke kolom biasa aja Di 8 bintang Casting the right skill grand shield Chao-Chao attack ke friendly warrior yang HP pay rendah Jadi HP pay rendah dikasih shield sebesar 200% dari Chao-Chao attack Nanti di bintang 10 Naikin shield-nya dari 200 ke 300 Dan protect warrior-nya ini juga Si warrior yang HP pay rendah selain dikasih shield juga dikasih Reduce damage taken 20% coy Wow Sama 2 turn lumayan ya Jadi akan bertahan lama lah Bertahan hidupnya lama Disini ranking 25 armamentnya Rage skill Punya kesempatan 50% Reduce target rage Jadi ngurangin rage-nya musuh itu 250% Oke Ini aja kesemua loh cuy Berarti ini bener-bener bisa ngurangin semuanya coy 250 anjir guna banget ya Tapi sekali lagi Bukan duel specialist oke Duel specialist-nya itu adalah nanti nih Nih si mata 1 nih Ini ada si Zhang He Gue akan bahas dulu Godspeed Terus 20% Magic damage ke semua musuh 50% juga ngurangin rage-nya musuh 250 Ke musuh ke 1 musuh 60% ngurangin attack-nya musuh Oke Selama 1 turn doang tapi ya Di bintang 8 Kalau dia bunuh musuh secara langsung Dia dapet 15% damage bonus Dan dia bisa di stacking 45% ini DPS ya Yang di 10 bintangnya nanti Bintang 10-nya rage skill Bisa 50% change Ngedispel buff dari target loh Di hilangin buff-buff musuh lu cuy Padahal ini juga ke all enemy ya Saat ini ketrigger Additional deal damage equal 6% dari target max HP Bisa sampai up to 500% dari caster attack ini cuy Wow Wow Scaling dari target max HP musuh ya Pure DPS Kita lihat armamentnya guys Nanti di ranking 25 Dia gebuk musuh Additional random enemy Deal 40% lagi nambah nih Dan juga change reduce lagi Having the same change to reduce Attack 40% magic damage 40% reduce target attack Red skill-nya 20% remove buff juga Wow Lumayan ya Nanti di 50 nih 50 Jadi Ini kan 40-20 Jadi 50-30 Change-nya naik Oke lanjut ke Jiahodun Inilah Speciality duel dari Negara Wei Tipenya tanker ya Kalau kalian lihat ya Disini ya Praetorian Disini dia tipenya tanker Tapi kalian lihat ya Sky Shatter-nya ini Ini dealnya 250% coy Kenceng kan Kenceng kan Restore HP 40% Dari damage deal-nya Gila coy Rada gila sih ini sih ya Udah gitu disininya Valor ini gebuk biasa sih Ini standar ya Yang bagus adalah ininya Nih Sama ininya coy Kalau kalian lihat nih Di bintang 8-nya Upon tracking direct skill damage Dia nge-reflect damage coy Up to 40% jauh Dan maksa HP Kan gila ya Nanti kalau udah di bintang 10-nya Reflex ini 50% 55% Wah Sarap sih Di armamentnya kita lihat nih Di 25 saat dia gebuk Restore rage-nya dia Ya seperti biasa ya Wey kan pasti seperti itu Disini dia Di 50 nanti lu gebuk Dapet langsung 500 rage coy Gila ini jauh dulu nih Spesial banget sih Asli spesial banget Nanti kalau udah mentoknya nih Kalian lihat nih 400% physical damage Restore-nya 80% coy Dari damage deal-nya Gila No comment dah Ladies and healer ya Gak perlu gue bahas lah Intinya ini healer Nambahin rage Ke temen lu Ya Yang ini Heal Ngasih Attack Increase attack Oke Yang cauren Ya ini B aja sih ya Ini intinya Ke front row enemy Terus juga grand All friendly front row warrior shield ya Jadi semua Temen lu yang di baris depan Dapat lagi nih Reduce damage 65% Disini dia gebuk biasa Kolom Ngurangin rage musuh juga ya Ini way lah Bener-bener main rage ya Disini Kalau dia Terima dari 30% Dari maksapedia Damage itu otomatis Langsung jadi setengahnya Ini bener pure tanker sih Manage warrior Take damage exit 20% tuh Jadi lebih ini ya Lebih sedikit nih Mantap nih Armamentnya kita lihat Yang reduce attack rage Ini sama lah Ngurang-ngurangin rage nya musuh ya Si cauren Sucu Kolom Stone 50% Bisa 1 turn Yang ini Ini stunner nih Reduce defense Rescue reduce target Nah sama ya Jadi dia pake ultimate ini Akan ngereduce Rage nya musuh Dan saat dia nya mati Dia otomatis akan Ngestune 2 turn sih Yang bunuh dia cuy Rage skill ya 8% Better change Target Yang ini Nanti bintang 10 nya Dia pake ulti Bisa ngestune musuh Armamentnya kita lihat nih Restorage ya Seperti biasa lah Sama lah Semua way Pokoknya intinya Restorage ya Wangi-wanji Damage Front row Bisa stun juga 30% Ini ke kolom Ini coba bisa Sampai bintang 9 ya Nah ini dia pake Ultimate nya Ini tidak Ada kemungkinan Tidak perlu pake Rage Bisa ulti berkali-kali Armament Sama Reduce Reduce target Rage Ya Persenan Nah ini Wangi nih Front row enemy Penetrate target Defense Ignore defense Penetrate Kayaknya Ignore defense Apa ngurangin defense Kayaknya sih Harusnya sih Penetrate itu Ignore defense Kolom 10% Damage Bonus Seperti biasa Nah ini juga Cuma Sampai 9 Di bintang 8 Deal 50% More Damage During the first turn Di turn pertama Jadi dia special Burst damage Bunuh musuh Rage Dapet lagi Terakhir Dianue 240 Physical Damage Basic attack Pasti critical Damage 50% Front row enemy Dapet 12% Attack Black Di bintang 8 Ini juga Cuma Bintang 9 Kalian harus Ngerti Ada yang Cuma 9 Ada yang 10 Di bintang 8 When I'm Murder Kill Bisa Gebuk Dua Kali Bisa Gebuk Dua Kali Dia Kalau Dia Bunuh Musuh Disini Sama Critical Basic Attack Dapet Restore 250 Rage Disini Bisa 500 Rage Cuman Susah Tapi Notabene Ultimate Pasti Critical Jadi Pasti Trigger Segini Seperti Itu Oke Masih Gitu Semoga Informatif Jangan Lupa Besar Lama Comment Nyalain Notifikasinya Supaya Nggak Tengah Menarik Seter Gap Ini Khususnya Dari Gua Guys Terima Sampai 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 Sampai